Di usianya yang mulai senja, Iketut Serama yang kini usianya 60 tahun, warga dusung rendetin desa Bonding, Keputamban, Muleleng, Bali. Yang kini masih setia menekuni memanjat pohon aren untuk mengambil air pohon aren atau air nira yang menjadi bahan baku dalam proses pembuatan gula aren. Setidaknya 20 pohon aren yang dimiliki oleh Iketut Serama. Pada saat ini, hanya 3 pohon aren yang sudah siap diambil airnya. Setiap pagi dan sore, Iketut Serama memanjat pohon aren untuk mengambil air pohon aren atau air nira. Iketut Serama selain sibuk mengurus kebun miliknya, namun beliau tidak pernah lupa akan pekerjaan sampingannya, yaitu membuat gula aren. Proses pembuatan gula aren pun sangat sederhana. Air nira yang sudah diambil dituangkan ke dalam wajan, di atas tungku kayu bakar. Lalu dimasak kurang lebih 5 jam. Setelah air nira yang sudah dimasak berubah hingga kecoklatan, air nira pun kembali diaduk hingga merantang. Dalam proses pembuatan gula aren, Iketut Serama selalu dibantu oleh sang istri Inengah Karmidi. Setelah gula aren mulai matang, kemudian wajan pun diangkat dan gula aren pun siap dicetak ke dalam batok kelapa. Menurut Iketut Serama, membuat gula aren selain sebagai pekerjaan sampingan, membuat gula aren juga dapat membantu penghasilan keluarga. Karena tenaga dan bahan baku yang mulai berkurang, mengakibatkan produksi gula aren tradisional sangatlah terbatas. Iketut Serama dan Inengah Karmidi, mereka menjual gula aren hanya dengan warga sekitar. Kadang dijual di warung-warung terdekat dengan harga per kilonya Rp25.000. Terima kasih telah menonton!